Hai mega sinergi mitra pembangunan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kembali teman-teman semuanya sahabat mega sinergi semoga kita senantiasa sehat panjang umur dan juga murah rezeki ya Oke kali ini yang ingin kita share kepada teman-teman semuanya yaitu tips membeli rumah impian bagi milenial dan keluarga muda Oke enggak perlu lama-lama kita mulai saja untuk tips yang pertama yang pertama yaitu pilih developer yang terpercaya jika anda memakai jasa developer untuk mendapatkan rumah maka tips membeli rumah yang pertama adalah memastikan developer tersebut memiliki latar belakang yang jelas sudah bukan rahasia umum lagi bahwa profesi tersebut banyak dimanfaatkan seseorang untuk melakukan penipuan karena itu cek terlebih dahulu riwayat developer atau anda juga bisa meminta saran dari teman terdekat tips yang kedua yaitu pertimbangkan harga yang ditawarkan ketika developer atau pemilik rumah sudah menawarkan usahakan jangan langsung menerima Anda harus memperhatikan faktor lain untuk menilai apakah harga tersebut sudah sesuai dengan rumah yang ditawarkan Anda juga bisa melakukan perbandingan harga dengan properti lain sebagai bahan dasar pertimbangan tips yang ketiga yaitu pastikan sistem pembayaran yang sesuai ada beberapa sistem pembayaran yang bisa anda gunakan dalam membeli rumah Anda bisa membelinya secara lunas di awal atau bisa memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR dari bank jika memilih sistem KPR maka anda harus mengurus pengajuannya jauh-jauh hari karena prosesnya yang tidak sederhana tips yang keempat yaitu pertimbangkan besaran uang muka jika anda memilih sistem kredit besar uang muka adalah hal utama yang harus anda pertimbangkan dalam tips membeli rumah baru secara kredit anda harus memastikan bahwa anda bisa membayar sisa angsuran-angsuran selanjutnya dari uang muka yang telah disepakati kemudian tips yang kelima yaitu sesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan pada dasarnya fungsi rumah adalah sebagai tempat berlindung untuk itu pilihlah rumah yang menurut anda nyaman dan bisa memenuhi kebutuhan anda namun sesuaikan juga dengan budget yang anda miliki jika budget tidak begitu besar anda bisa mendapatkan rumah subsidi harga terjangkau dan ingat tips membeli rumah subsidi yang penting yaitu memastikan legalitas tanah dan reputasi pihak pengembang kita berlanjut ke tips yang keenam yaitu cari lokasi yang dekat dengan tempat kerja jika anda bekerja di sebuah kantor maka anda lebih baik memilih lokasi rumah yang dekat dengan kantor hal ini akan membuat anda lebih hemat dalam biaya transportasi dan juga waktu tips yang yang ketujuh yaitu perhatikan fasilitas dan lingkungan sekitar selain rumahnya Anda juga harus memeriksa bagaimana keadaan dan situasi lingkungan sekitar tentu anda akan lebih nyaman dengan lingkungan rumah yang bersih bukan maka dari itu lebih baik hindari rumah yang berada di lingkungan yang tidak terjaga dan cenderung kurang bersih selain itu perhatikan pula akses jalannya usahakan memilih rumah dengan akses mudah kita berlanjut ke tips yang ke-8 yaitu anggap rumah sebagai investasi jangka panjang investasi properti saat ini sangat digemari bagaimana tidak nilai properti di Indonesia hampir selalu naik tiap tahunnya seperti menyelam sambil minum air bagi anda yang ingin membeli rumah pikirkan juga bagaimana jangka panjangnya akan lebih baik apabila anda memilih rumah yang memiliki prospek bagus dalam jangka panjang kemudian tips yang ke-9 yaitu hindari rumah di daerah rawan bencana tips membeli rumah selanjutnya adalah anda harus memperhatikan mempaham memahami dan memperhatikan bagaimana geografi daerah rumah tersebut sebisa mungkin hindari rumah yang berada di kawasan rawan bencana terkadang harga yang ditawarkan memang lebih murah tetapi jangan mudah tergiur anda juga harus memperhatikannya dengan matang mengenai dampak yang bisa dialami kita berlanjut ke tips yang ke-10 yaitu menyisihkan dana untuk membeli perabotan rumah satu hal yang tak kalah penting yaitu menyisihkan dana perabotan tips membeli rumah baru yang satu ini tidak boleh terlewatkan ketika anda memasuki rumah baru tentu hal pertama yang ingin dilakukan adalah menikmati suasana rumah dan beristirahat di sana namun bukankah hal itu akan terhambat apabila belum ada perabotannya karena itu siapkan dana sendiri sebelumnya untuk membeli perabotan primer untuk kamar tidur kamar mandi dan juga dapur tips yang berikutnya yaitu tips yang ke-11 yaitu pastikan legalitas rumah dan dokumen lengkap dalam tips membeli rumah bekas poin yang satu ini cukup krusial sebelum memutuskan untuk membeli rumah bekas anda wajib mengecek mengenai legalitas rumah tersebut sekali lagi jangan mudah tergiur dengan harga murah semakin murah harga rumah maka anda harus semakin teliti dalam memeriksanya tips yang ke-12 yaitu hindari rumah yang memiliki riwayat sengketa selain memastikan kelengkapan dokumen dan legalitas Anda juga harus mencari tahu riwayat rumah tersebut tips membeli rumah bekas yang aman adalah memastikan bahwa rumah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau pernah menjadi sengketa Anda bisa mencari tahu lewat pemilik rumah dan juga tetangga rumah sekitar tips yang ke-13 yaitu pikirkan dengan cernih sebelum memutuskan untuk membeli setelah mempertimbangkan beberapa hal di atas jangan terburu-buru memutuskan pikirkan berbagai pertimbangan dengan matang mengingat bahwa rumah membutuhkan modal yang besar tentu Anda tidak boleh asal mengambil keputusan tips yang ke-14 yaitu lakukan diskusi dengan anggota keluarga bagi yang telah berkeluarga Anda juga bisa mendiskusikannya dengan anggota keluarga yang lain mengingat nantinya rumah tersebut akan ditinggali bersama tentu sahan dari mereka juga perlu dipertimbangkan kita berlanjut ke tips yang terakhir yaitu tips yang ke-15 yaitu perhatikan material dan kesehatan rumah tips membeli rumah selanjutnya adalah memastikan kesehatan serta kekuatan dari material rumah rumah yang sehat dengan material yang kuat bisa membuat Anda lebih nyaman dan tenang saat menempatinya Anda bisa menanyakan kepada developer atau pemilik rumah terkait bahan-bahan konstruksi yang digunakan untuk memastikan kekuatan material rumah tersebut mungkin itu 15 tips membeli rumah bagi teman-teman ya semoga bermanfaat sukses selalu sehat selalu untuk kita semuanya wabillahi tahlik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh